KPU Provinsi Bengkulu pada 17 September lalu menerima sebanyak 42 surat pernyataan tanggapan masyarakat. Surat tersebut berisi penolakan terhadap pencalonan Rohiden Mersia dan Meriani sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Dijelaskan Ketua KPU Provinsi Bengkulu Rusman Sudarsono, perihal itu 42 warga yang namanya tercantum dalam surat penolakan tersebut dipanggil pada Sabtu pagi, guna meminta klarifikasi sebelum penetapan pasangan calon pada 22 September. Terkait dengan itu KPU Provinsi Bengkulu tetap harus menindaklanjuti. Untuk itu maka KPU Provinsi Bengkulu menyampaikan undangan kepada para pihak dalam hal ini yang tertera surat pernyataan dan KTP itu hari ini kita undang ke sini. Karena kenapa hari ini? Karena kan tanggal 22 besok kami harus penetapan. Lalu selanjutnya kita ingin menggali informasi ini terkait. Sementara itu dari 42 warga yang diundang ke KPU Provinsi Bengkulu hingga Sabtu siang ada 8 orang yang memenuhi panggilan. Di antaranya 3 pemuda asal kota Bengkulu yang mengaku datanya dicatut pada surat form keberatan atas pencalonan Rohiden Mersia dan Meriani. Disampaikan warga pematang Gubernur Rizky Okta, Wahyu dan Iqbal. Mereka tidak mengetahui isi surat pernyataan tersebut dan tidak pernah menandatangani surat form yang diterima KPU Provinsi Bengkulu. Tidak hanya dari kota Bengkulu pencatutan data ini juga dialami warga Kabupaten Sulumah yakni Rahmat. Tidak merasakan bahwa saya itu menolak ataupun buat pernyataan di surat ini. Bahkan di sini pendidikan saya terakhir hanya SMP, di sini SMA. Terus di tanggal apa itu? Pernyataan ini tanggal saya buat tidak ada. Terus tanda tangan saya juga dengan tulisan ini tidak sama dengan tulisan saya. Merespon kejadian ini tim hukum pasangan Rohiden Mersia dan Meriani menyebut, tindakan pembuatan surat form tanggapan yang tanpa diketahui pemilik nama merupakan bentuk mobilisasi untuk menolak pasangan Rohiden Mersia Meriani. Tim hukum pasangan Romer ini juga akan segera melapor ke Bawaslu. Ada mobilisasi terkait masukan tanggapan masyarakat ini ke KPU. Dan juga didapati fakta di KPU ini bahwa mereka yang beberapa orang tadi, ada sekitar 4 atau 5 orang itu, mereka tidak membuat masukan dan tanggapan itu. Artinya mereka dicatut. Nah ini memperkuat dugaan bahwa ini ada mobilisasi. Itu yang perlu ditekankan dan publik mesti takut. Siska Harliana, RBTV melaporkan.